Banyak pengertian yang terkandung dalam kata cukup Salah satunya adalah kata cukup menggambarkan suatu kondisi yang sedang-sedang saja Tidak kekurangan, tidak kelebihan juga Artinya pas, kalau misalnya ditanya gajimu berapa Cukup, nilainmu berapa Cukup, tidurnya berapa jam Cukup, sehingga kata cukup itu bergantung pada masing-masing individu Kita punya takaran yang berbeda mengenai kata cukup Memang tidak bisa dinilai dengan pasti, dengan hitungan matematika Tetapi kita punya standar masing-masing dan kita bisa merasakan suatu keadaan yang cukup itu seperti apa Matius 6 ayat 11 Yesus mengajarkan kepada kita untuk merasa cukup Di dalam doa yang diajarkannya kepada murid Dia berkata Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Doa ini mengajak kita untuk merasa cukup pada apa yang ada di hari ini Merasa cukup pada berkat yang Tuhan berikan di hari ini Nah merasa cukup itu ternyata bukan soal kuantitas Karena toh banyak orang yang hidup dalam kelimpahan tetapi selalu merasa kurang Bahkan melakukan tindak kejahatan sekalipun dalam kondisi yang berkelimpahan Para koruptor misalnya mereka sudah hidup dalam kekayaan dan kelimpahan Tetapi mereka selalu merasa kurang Hatinya diliputi oleh keserakahan Sehingga mereka melakukan suatu tindak kejahatan Yang tentu saja merugikan diri mereka sendiri Dan merugikan banyak orang Merasa cukup itu mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan hidup kita Sehingga kita dapat bersyukur untuk setiap berkat yang kita peroleh di hari ini Kemudian kita menghargai berkat itu Merasa cukup akan mencegah kita dari keserakahan yang dapat merusak kehidupan kita Merasa cukup dapat mencegah kita untuk melakukan kejahatan demi kejahatan Karena dipicu oleh rasa yang selalu kurang Selalu khawatir bahkan keserakahan Nah merasa cukup juga akan mendidik kita untuk membuka kedua tangan kita Berbagi kepada yang lain Karena sekali lagi merasa cukup bukan berbicara soal kuantitas Apa yang kita miliki tetapi kebersyukuran dan keberserahan kepada Allah yang menjadi kunci Kita mampu merasa cukup dan senantiasa terdorong untuk berbagi kepada yang lain Sehingga ketika kita berdoa Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya Tidak kita ucapkan dalam nada meminta atau memohon kepada Allah Tetapi dalam penegasan komitmen kita Kalau saya boleh sederhanakan kalimat ini menjadi seperti ini Ya Tuhan ajarkanlah kepadaku untuk merasa cukup pada berkat yang engkau berikan di hari ini Supaya hatiku bebas dari rasa khawatir Bebas dari keserakahan Ketika kita merasa cukup maka kita akan hidup Selalu bersyukur Berserah Tidak ada kekhawatiran di dalam diri kita Dan tidak ada keserakahan Tuhan Yesus memberkati kita Saya berikan waktu untuk berdoa secara pribadi Bersama dengan keluarga Kemudian saya akan menutup di dalam doa Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur firmanmu mengajak kami Untuk berefleksi Dan membuat kami mampu berkata cukup Pada segala kondisi yang kami lewati Pada berkat seberapapun banyaknya Karena kami hari ini menyadari bahwa Merasa cukup bukan soal kuantitas Bukan soal banyaknya Tapi kebersyukuran dan keberserahan kami Kepada Tuhan Bersihkanlah hati kami dari kekhawatiran Bersihkanlah hati kami dari keserakahan Sehingga setiap hari Kami boleh merasa cukup Dan menghargai berkat Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kiranya Tuhan memberkati kita